Cristiano Ronaldo telah memainkan debut bersama Al-Nasar. Ronaldo memulai kiprah di Arab Saudi dengan cara positif, baik dari sisi hasil maupun sikapnya secara pribadi. Nah, sebagai kapten, dia harus jago nih bahasa Arab. Untung ada temannya yang bantu dia belajar bahasa Arab. Gimana ya keseruannya? Yuk kita simak videonya! Ronaldo harus menunggu cukup lama untuk bisa memainkan debutnya bersama Al-Nasar. Pemain 37 tahun itu tak bisa langsung bermain, lantaran membawa sanksi larangan bermain dua laga ketika masih membela Manchester United. Ada aspek lain yang cukup menonjol dari debut Ronaldo bersama Al-Nasar. Ronaldo dilaporkan menunjukkan bahasa tubuh yang positif hampir di sepanjang hari. Kedatangan Ronaldo di Al-Nasar disambut dengan tangan terbuka. Bukan hanya di kalangan fans maupun para bos klub, akan tetapi juga para pemain. Seluruh elemen di Al-Nasar menerima kedatangan Ronaldo. Sebagian besar pemain Al-Nasar membuat unggahan soal Ronaldo di akun media sosial miliknya. Selain itu, Ronaldo juga segera mendapatkan teman akrab yang bernama Taliska. Taliska membantu Ronaldo beradaptasi dengan kehidupan baru di Arab Saudi. Taliska sendiri sudah bergabung dengan Al-Nasar sejak musim 2021-2022 lalu. Taliska kini menjadi teman baru Ronaldo di dalam dan di luar lapangan. Terdapat beberapa momen Ronaldo sangat nyaman berteman dengan Taliska. Salah satunya adalah ketika Ronaldo diajari berbahasa Arab yang baik dan benar. Saat itu, Ronaldo dan Taliska berjalan masuk lorong dan berbincang soal bahasa mereka di sana. Suasana ini berbanding terbalik saat di Man United. Namanya cukup ya pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. Eits, jangan khawatir. Nanti canga akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7ID. Thank you. Bye. Terima kasih telah menonton!